Ya jadi hari ini Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Setelah disanakan sidang dengan acara putusan Antara Wanggugat, Nathalie Hoster, dan Melawan Kang Sule Jadi hari ini sudah ada putusan Majelis Hakim Yang pada pokoknya yang pertama bahwa menjatuhkan talak satu bayi sungguro dari Kang Sule kepada Ibu Nathalie Terus yang kedua para pihak diwajibkan untuk mematuhi apa yang sudah mereka sepakati Antara lain bahwa Kang Sule itu memberikan satu mobil Alphard, satu mobil Mazda Dan kemudian memberikan napkah untuk azam itu sebesar 25 juta per bulan Nah kemudian rumah juga itu diberikan kepada Ibu Nathalie Itu poinnya yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari ini Saya kira nanti apa yang sudah diputuskan itu akan dipatuhi oleh Ibu Nathalie maupun Kang Sule Saya kira itu, barangka ada pertanyaan silahkan Bang artinya gugatan Nathalie kemarin dikabulkan semua oleh Majelis Hakim atau sebagian Bang? Dikabulkan? Dikabulkan semua ya? Ya, jadi justru sebenarnya ada yang menik kesepakatan itu tidak dimuat Tetapi karena sudah disepakati itu dimuat dalam putusan Itu dianggap sebagai bagian dari putusan Nah jadi karena ada sepakatan itu dimuat di dalam putusan Intinya seperti ini Artinya tidak ada keberatan ya Bang? Karena para pihak sudah sepakat tidak ada keberatan mengenai apa yang sudah disepakati oleh para pihak Dan nanti hari ini kan kami sudah bisa ambil kesanian dan putusan Tetapi nanti untuk akta cerainya mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu dari saat Intinya seperti ini Berarti sudah cerai ya Bang ya? Masih resmi mencerai Jadi hari ini itu sudah ada putusan cerai Tetapi inkrahnya itu 14 hari Hari ini putusan sudah bisa kami ambil Tapi sesuai dengan ketua hukum Harus menunggu 14 hari itu sampai inkrah Dan saat inkrah itulah itu baru dinyatakan bercerai Kalau hari ini baru ada putusan cerainya Tetap menunggu 14 hari Ya sesuai dengan ketentuan bahwa Para pihak prinsipal itu tidak ada kewajiban untuk hadir Bisa dihadiri oleh kuasanya Walaupun di sisi lain itu tidak ada larangan Kalau para pesehatan mau hadiah Ada remperempuan tersendiri dengan jualan tahanan tersendiri dan sejauhin Ya saya pikir komunikasi Ibu Natali dengan Kang Suley cukup baik gitu ya Dan seperti biasa sesuai dengan sepakatan Mengenai pertemuan Kang Suley dengan azab juga Itu juga tidak ada hambatan Dan Ibu Natali juga sesuai dengan sekuatkan Itu akan memberikan kesempatan saya luas-luasnya kepada Kang Suley Untuk bisa bertemu dengan azab Apa enggak ada biaya masa idah enggak? Kalau masa idah itu sebenarnya diperlukan oleh pihak istri Kalau dia mau menikah lagi Itu dia tidak boleh menikah sebelum masa idah berakhir Nah itu tetap ketentuan itu berlaku secara umum gitu ya Jadi kalau perempuan sudah diputus Pihak perempuan yang bercerai Tidak bisa langsung menikah kembali Kecuali setelah melewati masa idah Bang kalau dari pihak Natali nih Kan itu ada kesepakatan Masda dan Alpart yang diminta Apakah itu termasuk harta gana gini Apa ada apa bang? Kenapa Masda dan itu diminta? Ya itu yang termasuk yang disepakatan Harta bersama mereka Itu berikan kepada Natali Kesepakatan Oh ini ada harta bersama selalu berikan Hampir setahun lebih itu Oh ini ada harta bersama Yang ini diberikan kepada Ibu Natali Kalau itu berumahnya gimana bang? Sama rumah yang diberikan kepada Ibu Natali Setelah 14 hari itu dia pada datang ke sini apa? Enggak Untuk kekuatan hukum ikra Enggak perlu ada hadir ke sini Tinggal kami aja nanti ngambil akbacara Tapi posisi Natali dan selain diri Hari ini ada dimana nih bang? Oh ada di rumahnya Natali? Kalau sama Natali lagi ada syuting Tapi gak tau dimana Terima kasih Terima kasih Terima kasih